selamat menikmati selamat menikmati kepada guru-guru saya para alim ulama dan wabil khusus khususnya untuk jamaah-jamaah pada pekan cakraludaya nusantara dimanapun berada dan wabil khusus untuk sahabat-sahabat setia jejak misteri alam gaib yang selalu setia yang dirahmati Allah yang insya Allah akan dimuliakan dunia maupun akhirah amin Allah ma'amin alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Samson kali ini saya ini malam pertama kita melaksanakan ibadah bulan suci ramadhan awal-awal ya bukan pertama tapi awal-awal nah kali ini saya ingin membahas memberikan edukasi bahwa mengenai covid-19 ya covid-19 alias virus corona saya menghimbau bagi para sahabat-sahabat jamaah pada pekan cakraludaya nusantara dimanapun berada dan masyarakat khususnya untuk sahabat-sahabat setia jejak misteri alam gaib jangan kita menganggap remeh jangan menganggap remeh adanya wabah virus corona ini dimana pandemik wabah virus corona ini masuk bukan hanya di Indonesia tapi masuk meliputi seluruh dunia seluruh dunia saya katakan ya bahkan di negeri-negeri di negara-negara apa yang berkembang yang maju seperti Amerika seperti China seperti Jepang seperti Arab Saudi semua antisipasi dan semua was-was menanggulangi atau menanggapi tentang virus corona tersebut saya disini hanya untuk berpesan kepada sahabat-sahabat kita jangan mudah meremehkan banyak orang-orang mengatakan saya tidak takut dengan corona saya takutnya sama Allah banyak orang-orang yang seperti itu ketahuilah sahabat-sahabatku yang beriman apabila kita memang benar-benar beriman apabila kita memang benar-benar memiliki ilmu tentunya kita akan menyikapi dengan sangat baik sangat pijaksana bukan seperti itu kita teriak-teriak tidak takut dengan corona tapi kita takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya saya benar saya benarkan hakikatnya manusia boleh takut yaitu hanya kepada Allah tidak boleh takut kepada makhluk apapun namun ingat di dalam kitab sudah dijelaskan apabila kita berikhtiar karena begini ikhtiar itu lebih baik saya katakan ikhtiar itu lebih baik contoh kecil kalau kita sakit setruk atau kita sakit jantung kira-kira kita mengatakan hal yang mungkin serupa enggak saya tidak takut dengan jantung tapi saya takut kepada Allah busit itu pembohongan justru orang yang mengatakan seperti itu itu ciri khas ciri bahwa orang orang yang seperti itu itu orang yang tidak memiliki iman sesungguhnya dan ketahuilah sedulur-sedulur sahabat-sahabatku orang tanda-tanda orang beriman itu memang takutnya kepada Allah namun kita kita tidak begitu mudah untuk apa namanya menganggap remeh kepada hal-hal makhluk-makhluk Allah yang kecil sekalipun contoh kecil begini para nabi para nabi ya contohnya nabi Nabi Nuh itu hanya takut kepada Allah tapi juga takut apabila nabi Nuh itu tidak bisa menyelamatkan umatnya yang beriman dan yang bertakwa dari musibah atau dari bencana alam seperti banjir yang membesar sehingga nabi Nuh itu membuatlah sebuah kapal sebelum membuat kapal sudah menanam pohon sudah menanam pohon ditebang terus baru dipahat menjadi kapal prosesnya lama demi apa demi menolong dan demi menyelamatkan umatnya dan tidak ada satupun umatnya Nabi Nuh alaihi salam yang menolak ajakan daripada beliau Nabi Nuh namun ingat satu yang menolak ajakan kebaikan kebaikan dari Nabi Nuh itu adalah anaknya sendiri anak kandungnya sendiri menolak ajakan baiknya mengatakan saya tidak takut dengan banjir saya tidak takut dengan banjir kalau pun nanti ada banjir saya bisa naik ke atas bukit atas gunung sana ternyata apa walhasil Allah berkehandak lain semua gunung tenggelam juga sehingga anaknya Nabi Nuh putranya Nabi Nuh ikut mati tenggelam itu ciri-ciri orang yang tidak punya iman dan satu saya katakan untuk masalah wabah virus corona ini lebih baik mencegah daripada mengubati kita mencegah misalkan sedulur-sedulur yang merantau merantau di luar kota di luar Jawa di luar pulau di luar negara yang mau mudik proses pulang ke rumah pulang ke kampung halaman stop stop tujuannya kalau kalian kalau kita tidak tidak melakukan pulang kampung maka disitu pahala kita berlipat-lipat ganda ingat pahala kita akan berlipat-lipat ganda hanya dengan cara kita tidak jadi pulang kampung kenapa saya katakan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda karena secara tidak langsung kita atau kalian semua itu sudah ikut memerangi atau mencegah mata rantai penyebaran virus covid-19 atau virus corona kalau kalian terpaksa pulang kalian tidak tahu mungkin kalian saat ini memang negatif tidak memiliki penyakit corona tapi kalian apakah tahu nanti di perjalanan apakah kalian tahu nanti setelah sampai di rumah kan kita kita tidak tahu memang benar takdir itu ada kodo dan kodar ada yang bisa dicegah ada yang tidak bisa dicegah namun takdir ini virus corona ini sebenarnya bisa dicegah bisa dirubah takdir ini kalau kita mau memutus mata rantai penyebaran covid-19 atau virus corona tersebut dengan cara kita tidak mudik kita tetap diam di tempat dan kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk menyambung hidup dan mendoakan orang tua keluarga saudara kita yang ada di kampung begitu pula yang di kampung akan berbalik mendoakan kalian yang ada di perantauan dan begini ini sedikit apa namanya sedikit mungkin saya katakan konspirasi mungkin ini konspirasi buat saya kalau nanti video ini di blog atau di hack sama pemerintah ya tidak apa-apa tidak masalah sebelum video ini di hack atau di blog sama pemerintah dengarkan baik-baik selama ini mungkin banyak sekali kita mendengar kabar atau info dalam berita berita dalam negeri bahkan berita di luar negara seperti di Wuhan di Amerika di Itali dan di Arab Saudi dan di mana-mana selalu memberitakan korban-korban covid-19 itu atau korban-korban corona itu orang-orang yang mungkin notabenya bukan orang stres atau bukan orang gila semuanya korban itu adalah korban orang waras alias sehat tidak punya riwayat dia itu stres atau gila kenapa orang gila tidak ada yang mati karena corona padahal orang gila tersebut tidak pernah ganti pakaian tidak pernah mandi tidak pernah gosok gigi tidak pernah keramas tidak pernah wudhu tidak pernah cuci tangan makan pun sembarangan makan tidak pernah yang sehat-sehat tidak pernah makan restoran bintang 5 tidak pernah tidur di apartemen bintang 7 tapi kenyataannya mereka happy-happy saja kan orang gila kenapa kita semua yang waras takut dengan corona ingat sedulur-sedulur bukan berarti kita harus takut dengan corona bukan berarti kita mencegah atau kita menghindari corona itu kita takut kepada corona sebenarnya kita menghindari dan kita supaya tidak tercemar dan tidak mencemarkan sebenarnya seperti itu dan kalau orang gila tidak ada yang mati karena orang gila itu siapa yang mau memegang tidak ada orang-orang yang megang orang gila itu tidak ada orang-orang yang positif kena corona mau dekat-dekat sama orang gila mau ngobrol sama orang gila mau tidur bareng sama orang gila mau makan satu piring dengan orang gila tidak ada yang sanggup tidak ada yang berani yang orang waras orang gila itu bebas orang gila adalah bebas dan ingat saya katakan tadi itu hal ini adalah konspirasi global dunia karena begini karena saya berpikir karena saya berpikir kenapa pemerintah misalkan contoh kecil Indonesia ya Indonesia mengatakan korban misalkan contoh mengatakan korban yang meninggal 20 orang yang sakit-sakit positif corona 100 orang nah saya merasa ada yang aneh bukan cuma Indonesia saja sebenarnya seluruh dunia pemerintah seluruh dunia itu saya rasa saya merasa ada yang mengganjal dalam hati saya ada yang aneh kenapa saya katakan aneh karena saya tidak tahu kebenaran jumlah-jumlah korban corona yang meninggal ataupun yang positif yang masih hidup karena itu data itu bisa dilebih-lebihkan bisa dikurang-kurangi kita gak tahu terkadang bisa jadi korban meninggal itu 50 orang ternyata di data 20 orang terkadang ada juga bisa jadi yang meninggal cuma 5 orang tapi pemerintah mengatakan 20 orang kita kan gak tahu inilah sistem yang dilakukan oleh elit-elit internasional saya gak tahu namanya siapa tempatnya dimana tinggalnya dimana saya gak tahu cuman saya berpikir kayak ada yang aneh di dunia ini mengenai virus corona tapi saya ah masa bodoh lah yang penting saya dan keluarga saya dan sahabat-sahabat saya dan jamaat saya sehat semua saya berpikir seperti itu sehingga saya itu pernah melakukan hal yang hal yang mungkin gila mungkin hal yang baru pertama kali saya lakukan kenapa saya misalkan saya masuk ke ATM saya masuk ke ATM biasanya loss buka tutup pintu ketik-ketik loss ini pertama kali seumur hidup saya melakukan kegilaan ini masuk mau membuka pintu ATM saja saya pakai bahu ini begini saya dorong supaya pikiran saya kalau saya megang handle handle pintu nanti saya tertular kalau ada coronanya saya antisipasi akhirnya saya dorong pakai lengan ini bahu ini ya itu kan pintu masuknya terus di saat dimasuk saya bingung ini kalau saya ngetik-ngetik ini ini bekas orang banyak akhirnya saya punya kertas saya tempel ke kertas disitu saya tekan-tekan begini terus yang layar sentuh bagaimana saya pakai kertas nggak bisa-bisa tangan saya saya tutupin kertas nggak bisa-bisa akhirnya terpaksa tangan saya saya teranjangin akhirnya saya sentuh-sentuh itu layar keluar dari ruang ATM pun itu pintu kan hanya bisa ke dalam ya nggak bisa keluar pintunya itu kalau mau buka itu ke dalam akhirnya saya buka pegang handle-nya saya berpikir kenapa saya melakukan kegilaan ini saya rasa ini saya ini orang gila atau gimana ya saya sehingga melakukan hal-hal yang aneh gitu kan gara-gara corona saya melakukan hal-hal yang aneh kenapa saya melakukan hal-hal yang aneh mungkin di saat itu saya berpikir pikiran saya sugesti saya itu dihantui rasa takut yang mungkin selama ini sering sekali para medis para dokter para berita di facebook di instagram di twitter di youtube di televisi di berita semuanya mengabarkan tentang corona corona dan corona sehingga saya bahkan masyarakat awam pun ketakutan tergila-gila kan ketakutannya inilah yang menjadi pertanyaan saya namun saya terlintas begitu saja berpikir positif ah bodo amat lah yang penting saya hidup sehat dan keluarga saya dan orang tua saya dan anak istri saya dan jamaah saya dan saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat saya semuanya sehat semuanya terhindar dari corona itu fikiran saya dan itu yang selalu saya panjatkan di saat saya berdoa dan disini saya merasa ada yang aneh juga di dalam sistem Indonesia kenapa banyak orang yang membenturkan virus corona kepada pemerintahan banyak orang menyalahkan Jokowi banyak orang menyalahkan menteri ini menteri itu berpikir gak kalian seharusnya kalian berpikir corona ini tidak memandang jabatan tidak memandang warna kulit tidak memandang kalian ustu-ustad itu habaib itu sheikh itu kiai corona tidak memandang apalagi saya melihat di facebook video viral banget ya heboh banget orang mau sholat jumat teriak-teriak dulu jelek-jelekin pemerintah jelek-jelekin ustad para ulama kalian itu goblok kalau kalian mau sholat ya sholat saja gak usah teriak-teriak kalau nanti kalian mati kalian siapa yang merawat medis kan keluarga kalian kan kalau keluarga kalian merawat yang merawat keluarga kalian akan tertular semua bagaimana kalau tanpa pertolongan medis tanpa pertolongan pemerintah sehingga keluarga kalian merawat jenazah kalian tetangga kalian masyarakat kalian merawat jenazah kalian yang mati gara-gara berkumbel di dalam masjid dan itu pun sudah terjadi beberapa hari yang lalu ada salah satu masjid sholat berjamaah disitu tiba-tiba beberapa hari kemudian semuanya positif kena corona nah gimana itu perasaan kalian sehingga kalau itu terjadi kepada kalian janganlah munafik mulut kalian itu busuk kalau kalian mengatakan seperti itu kalian tidak takut dengan corona kalau kalian takut kepada Allah seharusnya kalian bisa ikhtiar dan bisa menanggulangi virus ini dengan baik bukan teriak-teriak seperti itu janganlah sok-sok suci corona ini tidak mengenal kalian tidak kenal siapa kalian dan corona ini tidak takut dengan namanya orang-orang mungkin orang sedang berdoa tidak takut corona ini berbeda dengan jen dengan setan itu berbeda bung jangan anggap jangan disamakan virus corona ini sama dengan siluman sama dengan jen sedikit-sedikit kalian gak takut sedikit-sedikit kalian takutnya sama Allah memang kehendak memang hakikatnya kita harus wajib farduain kita harus takut kepada Allah namun bukti kita takut kepada Allah kita harus taat kepada perintah dan menghindari larangannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kan ada takdir yaitu kode dan kodar dan takdir ada yang bisa ada yang bisa di apa namanya rubah dan takdir yang ada yang tidak bisa dirubah nah kalau corona ini takdir yang bisa dirubah kalau kita sebelum kita terkena wabah terjangkit virus corona terjangkit virus corona seharusnya kita bagaimana kelakuan kita kita menghindari kita menanggulangi kita mencegah kita mencegah dan kita memutus mata rantai apa namanya perkumpulan kita memutus mata rantai tersebarnya COVID-19 tersebut supaya kita sehat kalau kita sehat insya Allah keluarga kita semua sehat kalau kita nekat seperti itu terus sehingga kita terkena tertular kita positif corona sedangkan kita tidak tahu kalau dalam diri kita itu terdapat positif corona sehingga kita kumpul kepada keluarga kepada sahabat kepada teman semuanya akan tertular itu dosa besar apabila kalian lakukan karena kalian ngeyel tidak punya otak egois sok suci jadi saya katakan boleh kita takut sama Allah tapi kita harus tahu takut sama Allah itu yang baik dan yang benar dan boleh kita tidak takut dengan COVID-19 tapi kita juga harus harus tahu kalau kita memang tidak takut dengan COVID-19 seharusnya kita pandai berpikir kita harus bisa mencegah mata rantai penyebaran atau penularan faham dan ingat segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah bisa kita atur-atur dengan sendirinya tidak bisa kita mengaturnya kita hidup di dunia ini memiliki agama dan agama diamanahkan kepada para alim ulama pengganti Rasul Nabi itu para alim ulama nah kalau para alim ulama kalian saja tidak mendengar apa kata apa kata fatwa apa kata komando para alim ulama MUI berarti kalian bukan umatnya baginda Rasulullah karena kalian menentang dengan fatwa fatwanya atau komando-komando dari para alim ulama MUI dan kita hidup di negara Indonesia memiliki sebuah konstitusi nasional yang sah di dalam pemerintahan ini kita wajib hukumnya farlu'ain untuk apa namanya taat dengan perintah-perintah atau taat dengan aturan-aturan negara yang ada yang berlaku kalau kita menentang kata pemerintah kalau kita menentang apa yang menjadi komando dari pemerintahan maka sama saja kita adalah pemberontak atau munafek semoga video ini bisa menjadikan muhasabah kita semua dari saya Nur Samson Aljawi selaku pengasuh Pak Depokan Cakra Lodaya Nusantara saya doakan semoga kita semua di bulan Ramadan ini awal dari perubahan yang lebih baik buat lahir dan batin kita semoga yang positif corona menjadi sembuh terhindar dari virus corona tersebut dan semoga kita semua selalu dilindungi dan di berikan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala akur kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati